Hai rekan-rekan yang saya hormati sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat selalu pertama mohon izin kepada senior saya Pak Wandoyo ini untuk mengawali sesi pagi ini baik seperti yang ditugaskan oleh Mbak Sekar dan kawan-kawan sebijak pada saya pagi ini kita akan mencoba menerawang eh apa bagaimana dinamika politik kehutanan internasional begitu ya dan bagaimana itu dampaknya terhadap proses-proses pengambilan kebijakan di ranah domestik ataupun di tingkat nasional dan hirup piku politik kehutanan internasional salah satunya kan SDG itu sendiri ya nanti sedikit kita akan coba mengulas mengenai eh apa sedikit ada teori-teori eh internasional rezim begitu ya eh mungkin Dhu Maharani kemarin juga sempat menyinggung bahwa eh seperti UNM UNFCCC seperti di eh apa ZBD eh Mbak Sekar dulu juga pernah eh skripsinya terkait dengan UNF dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari internasional rezim ya jadi internasional forest rezim jadi eh itu biasanya sering didefinisikan sebagai eh set sekumpulan peranata norma aturan ya yang baik eksplisit maupun implisit yang mengatur sebuah isu di dalam hubungan internasional ya dalam hal ini adalah isu kehutanan dan lingkungan jadi eh tidak bisa kita pungkiri bahwa eh bentuk dan warna pengelolaan hutan di di Indonesia dan di negara-negara lainnya juga eh mau tidak mau bersinggungan ataupun eh diwarnai kebijakan-kebijakan hutan di level internasional nah eh sebelum ke sana nanti kita akan mencoba kenapa eh bentuk ataupun arsitektur eh peranata internasional rezim seperti itu itu eh dipengaruhi oleh sifat dan karakter sumber daya hutan dan juga eh ekspektasi harapan dan bayangan kita atas sumber daya hutan nah ini nanti kita akan mencoba eh berangkat dari sana terlebih dahulu eh sebelum eh mungkin kita selama course ini ya tadi disebutkan dari tanggal 19 begitu ya kita sudah banyak bicara masalah SDGs bicara masalah hutan masalah lingkungan kadangkala kita eh mempunyai bayangan yang berbeda-beda juga mengenai apa itu hutan ya bayangan kita berbeda ekspektasi kita berbeda ya dan ini mempengaruhi tentunya akan mempengaruhi tadi yang saya sebutkan adalah norma prinsip aturan eh prosedur-prosedur pengambilan keputusan atas sumber daya hutan itu sendiri nah ini untuk main-main eh pagi ini ini coba eh rekan-rekan sekalian eh masuk slido ya slido dengan eh apa masuk silahkan dengan nomor 62294 ada saya punya tiga pertanyaan tapi eh mohon untuk mengisi pertanyaan yang pertama terlebih lebih dahulu kami persilahkan supaya ini untuk untuk Anu ya untuk warming up ya coba saya buka jadi eh rekan-rekan ibu bapak yang berbahagia itu eh saya minta untuk memasuk di dalam ruangan selido saya jadi ada satu pertanyaan pertama saya ingin eh ibu bapak dan rekan-rekan sekalian mencoba me menuangkan ya apa hal-hal apa yang mereprestasikan ataupun menggambarkan eh sumber suhutan itu ya kata kunci kata kunci apa yang yang menggambarkan sebuah hutan misalkan kata kuncinya adalah eh white live kata kuncinya adalah pohon atau lain sebagainya jadi mohon silahkan eh ibu bapak sekalian eh mencoba mengisi di situ silahkan hai 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 Baik, saya beri waktu 2 menit saja Ini kalau sepak bola memang tujuannya adalah mengulur-ngulur waktu Supaya nanti waktunya terpenuhi Saya diminta 40 menit atau 45 menit oleh Mbak Sekar Sehingga dengan main-main seperti ini Waktunya sudah hilang 5 menit Kayak tadi malam MU lawan Seville United Seville United unggul Dia mengulur-ngulur waktu Siap Pak Iya itu baru ada 7 orang Yang menyebutkan Partisipannya cukup banyak Saya pikir pagi ini silahkan Menuliskan apa yang Yang terlintas di benak kita Tentang hutan itu Dan ini menurut saya penting sekali Karena kita Dari sini nantinya Akan mempengaruhi Pandangan kita Mempengaruhi harapan-harapan kita Yang kita Kita bebankan atas sumber daya hutan Dan nantinya akan mempengaruhi Kawan-kawan yang di lapangan Bagaimana sulitnya mengelola hutan itu sendiri Sehingga Cukup challenging untuk mencapai Target-target SDG yang sudah kita Bahas kemarin Nah Ini ada beberapa Beberapa Kata yang sudah Tampil disini Bisa dilihat ya Bisa disitu Ada Kata ekosistem Ada kata tegaan Kalau tegaan ini Pasti dari orang Kelutanan ini Ya Enggak mungkin Kalau Enggak kelutanan Enggak tahu Tegaan ini Ya Ada Kata pohon Ada kata kepentingan Kanopi Manusia Menarik ini Satwa Hijau Flora fauna Habitat Konservasi Carbon stock Dan lain Sebagainya Jadi ini cukup banyak sekali Nah Ini paru-paru itu Paling Paling banyak itu nampaknya Besar sekali disitu Baik Setengah menit lagi 30 detik lagi Pool ini saya tutup Disitu ada Jasa lingkungan Ada Biodiversity Ada Habitat Ada fauna Ada Wah ada kebakaran Nah ini juga Ini menarik ini Kalau Kalau Apa Ditanya tentang hutan Yang Yang muncul pertama kali itu Kebakaran gitu Ini menarik sekali ini Ya Sumber ekonomi Konservasi Duit Kayu Peluang Biodiversity Hijau Dan lain sebagainya Baik kita Kita akhiri Kita akhiri Pooling kita Jadi cukup banyak Ya Kita mempunyai bayangan Yang berbeda-beda Apa yang dimaksud dengan Sumber daya hutan Ataupun hutan itu Sekarang Saya kembali Lagi Nah Dari Hal-hal yang tadi Ibu dan Bapak Tuliskan di Slido tadi Kalau kita melihat Gambar seperti ini Apakah ini hutan Mungkin iya Mungkin bisa saja tidak Tapi mungkin cenderungnya Mungkin ini dikatakan Sebagai hutan Gambar hutan lah Gitu ya Bagaimana seperti ini Apakah ini hutan Ya Mungkin saja Dari kata-kata kunci tadi Yang disebutkan Mungkin saja ini hutan Gitu Tapi Beberapa kalangan Menganggap ini bukan hutan Ya Terutama mungkin Kalangan-kalangan Pegiat lingkungan Seringkali menganggap Plant ini Seringkali dianggap Sebagai plantation Dan plantation itu Dianggap Tidak dianggap Sebagai hutan Ini juga sama Mungkin bisa Hutan bisa tidak Tergantung Cara pandang kita Ya Kita Saya mungkin Menganggap ini hutan Tapi Mbak Sekar Menganggap ini bukan hutan Bisa jadi Ya Kalau seperti ini Iklim mikronya Dimana Ya Mungkin Apa Ini dianggap Sebagai calon hutan Atau apa Saya tidak tahu Gitu ya Tapi mungkin juga Ada yang menganggap Ini ya hutan Begitu Ya Nah bagaimana dengan ini Apakah ini hutan Bisa jadi ini hutan Ya Bisa jadi ini hutan Tergantung Cara pandang kita Tergantung Keinginan kita Tergantung Manfaat apa Yang kita inginkan Pernah Kementerian LHK Dulu mengkategorikan Sawit itu sebagai Tanaman kehutanan Begitu ya Dan Ini kan sawit Bisa jadi juga Dianggap hutan Ada hijau Ya Ada pohon-pohon Pohon sawit Ada Kalau mau Apa Carbon stock Ini juga carbon stock Ya Kalau Menginginkan satwa Mungkin juga ada satwanya Mungkin Walaupun satwanya beda Mungkin lintah Atau apa Begitu ya Kalau menginginkan Apa Menginginkan Duit Ini dapat duit Kalau menginginkan Tadi ada apa Tadi Oksigen Ini juga ada oksigen juga Ya Jadi bisa saja Ini juga dianggap hutan Bisa saja juga Tidak Jadi Ini menarik Jadi Menurut saya Apa sih itu hutan Ya Menurut saya Pagi ini saya Ingin menekankan Bahwa Ada banyak Definisi Definisi Yang terkait Dengan Hutan Ya Kalau orang Kehutanan Biasanya Menggunakan Definisi Secara umum Asosiasi Pepohonan Asosiasi Tumbuh-tumbuhan Yang didominasi oleh Tanaman berkayu Ya Yang berupa Didominasi oleh Pohon-pohon Begitu ya Yang menempati Satu Bentang alam Tertentu Ya Berasosiasi Dengan lingkungannya Membentuk Iklim Mikro Yang berbeda Yang berbeda Dengan Iklim Di Sekitarnya Itu adalah Definisi Definisi Silvikultur Ataupun ekologi Biasanya orang Hutan seperti itu Tapi definisi Legal bisa Berbeda Definisi Politik bisa Berbeda Definisi Bisnis bisa Berbeda Definisi Bisnis Gampang Mungkin itu Hutan adalah Sumber daya Dimana tempat kita Menghasilkan duit Seperti tadi Ada yang menuliskan Di sana Sesederhana itu Ya Jadi kita Definisi Definisi tentang Hutan ini bisa Beragam tergantung Dari Keinginan kita Tergantung dari Ekspektasi kita Ya Termasuk Definisi Definisi Yang Yang Digunakan Oleh FAO Misalkan FAO Itu merupakan Definisi Yang Mereprestasikan Kepentingan Dari banyak Negara Di Dunia Ya Jadi Bisa Jadi Satu Definisi Definisi FAO Itu Belum Mencerminkan Hutan Dalam Bayangan Seseorang Seseorang Bayangannya Adalah Hutan Belantara Frontier Forest Yang Penuh Dengan Pohon-pohon Besar Penuh Dengan Satwa Liar Ada Harimau Ada Singa Dan Macem-macem Seperti Di Film Lion King Bisa Jadi Berbeda Jadi Pagi ini Coba Kita Memperluas Cara Pandang Kita Kalau Kita Ditanya Mengenai Hutan Kita Tanya Definisi Apa Yang Diinginkan Definisi Siapa Yang Mau Digunakan Karena Setiap Orang Mempunyai Definisi Yang Berbeda Setiap Lembaga Bisa Jadi Mempunyai Definisi Yang Berbeda Tergantung Dari Tadi Ekspektasinya Masing-masing Begitu Ya Nah Jadi Dari sini Kita bisa Melihat Bahwa Hutan Ini Ternyata Kita Walaupun Kita Mendengar Kata Hutan Tapi Bayangan Kita Bisa Sangat Sangat Berbeda Ya Dan Nanti Juga Bayangan Ataupun Harapan-harapan Dari Masing-masing Negara Di Dunia Ini Bisa Saja Sangat Sangat Berbeda Tergantung Tadi Apa Kepentingan Yang Menonjol Di Sana Begitu Nah Ini Ada Satu Pertanyaan Lagi Kira-kira Manfaat Apa Yang Yang Dihasilkan Oleh Hutan Ya Coba Masuk Ke Slido Lagi Masuk Ke Slido Lagi Kira-kira Manfaat Apa Yang Bisa Dihasilkan Oleh Sumber Daya Hutan Membawah Saya Beri Waktu Dua Menit Kira-kira Apa Yang Dihasilkan Oleh Hutan Kayu Wah Ini Kayu Jasa Lingkungan Penyerap Karbon Pendukung Kehidupan Kira Con Kira-kira Bes BS Kira-kira Kira-kira ya di situ ada cukup banyak ya ada manfaat-manfaat pengendali ekor apa pengendali ekosistem begitu ya ada manfaat untuk mencegah banjir ada yang menginginkan kayunya ada yang menginginkan jasa ekowisatanya jasa lingkungan ada yang menginginkan produk-produk yang lainnya jadi banyak sekali ya banyak sekali yang diharapkan dari sumber daya hutan itu sendiri baik coba kita ulas sendiri kira-kira manfaat-manfaat selama ini itu hutan itu seperti apa Ya tentunya tadi disebutkan juga Ada yang menginginkan Hutan itu Hutan bisa memproduksi kayu Ini salah satu produk yang paling konvensional Yang paling dari zaman dulu kala itu Sering mewarnai kehidupan umat manusia Juga kayu untuk kayu pertukangan Juga kayu-kayu bakar Ini di daerah-daerah Afrika dulu Kalau kita lihat Di dekade 70-an, 80-an ini Kayu bakar ini sangat-sangat menjadi isu yang sangat penting Karena saat itu ada krisis energi Coba kita lihat Jadi kalau kita lihat Kebutuhan Kebutuhan akan kayu itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat Terlepas dari adanya berbagai Substitusi Misalkan kalau membuat rumah sekarang ada bajaringan Dan lain sebagainya Tapi faktanya Faktanya Produksi dan konsumsi kayu itu Terus meningkat dari tahun ke tahun Dan proyeksinya kalau kita lihat Ini data saya ambil dari Global Forest Resource Assessment ya Tahun 2030 Itu kalau kita lihat Dua kali lipat dari konsumsi Tahun 65 Ya Dalam tempoh 60 tahun begitu ya Konsumsinya meningkat Terlepas tadi yang saya katakan bahwa Ada banyak sekali Produk-produk substitusi Yang bisa menggantikan Kayu Jadi Kayu di sini Ada untuk kayu pertukangan Ada untuk kertas dan lain sebagainya Ya Dari grafik ini bisa kita lihat Konsumsinya banyak sekali Ya Dan ini Benar sekali tadi Ada sebagian dari kita Yang menyebutkan bahwa Kayu merupakan salah satu Manfaat ya utama dari Sumber daya Hutan Nah tapi juga ada yang menginginkan Apa Hutan ini untuk memberikan Sumber pangan ya Sumber pangan Ada berbagai macam Apa Bahan-bahan pangan yang bisa Di Di Ambil dari sumber daya hutan Belakangan ini Tahun ini Mulai tahun kemarin juga Digaungkan kembali Bagaimana hutan ini bisa Berperan di dalam upaya Ketahanan dan kedaulatan pangan Bagi negara Indonesia Ya Forest for food ini Menggema kembali Begitu Jadi Ada keinginan-keinginan Agar Hutan itu juga bisa menjadi Salah satu Resources yang menghasilkan Sumber pangan bagi kita Semua Dan juga Ada Ada kemarin pasti Pak Alif juga Sudah Membahas bagaimana Sumber daya hutan ini Bisa memberikan Kemanfaatan yang lebih Bagi masyarakat Sekitar hutan Ada skema-skema Kehutanan sosial Karena selama ini Pengelolaan hutan itu Masyarakat mungkin Tidak terlalu dilibatkan Aksesnya Dibatasi Dan lain sebagainya Ada keinginan-keinginan Dan Dan juga Kebijakan Untuk mendorong Bagaimana masyarakat ini Bisa mempunyai hak Dan akses yang lebih tinggi Dari Terhadap Sumber daya hutan Kalau kita lihat Ini data Yang sangat Konservatif ya Dikatakan Ada sekitar 300 Juta orang Ya Ini sangat tergantung Kepada Sumber daya hutan Ya Untuk penghidupan mereka Sehari-hari Dan khususnya Di negara-negara Berkembang Ya Di negara-negara Berkembang Perburuan Dan Apa Ini Bisa menjadi Sumber protein Yang Utama Bagi Mereka Inilah Kenapa Apa Sumber daya hutan Ini juga diharapkan Bisa Mendorong Penghidupan Masyarakat Sekitar hutan Yang Ke arah Yang Lebih baik Tadi Juga Ada yang Menginginkan Bagaimana Apa Sumber daya hutan Itu bisa Berperan Dalam upaya Mitigasi Perubahan Iklim Konservasi Perlindungan Apa Air Air Dan tanah Dan tadi Saya katakan Juga Bagaimana Juga bisa Berkontribusi Pada Upaya Upaya Penghidupan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Lain Sebagainya Ada yang Menginginkan Ini juga Ada yang Menginginkan Oh hutan Jangan Ditebangin Sayang Sekali Ini Anak saya Ini Jadi Dia Lebih suka Menikmati Hutan Untuk itu Dilihat Lihat Sebagai Menginginkan Jasa Lingkungannya Dan Kalau kita Lihat Trendnya Luar Biasa Saat Ini Dikatakan Bahwa 40-60% Tourist Internasional Itu adalah Tourist Alam Dan Banyak Sekali Negara Negara Yang Menjadikan Industri Industri Eko Tourism Ini Sebagai Salah Satu Penghasil Devisa Bagi Negara Tersebut Indonesia Saat Ini Juga Didorong Di Jogja Banyak Dikembangkan Jasa Eko Wisata Dan Di tempat Tempat Lain Di taman Nasional Dan Lain Sebagainya Jadi Ada Banyak Sekali Ragam Manfaat Baik Barang Maupun Jasa Yang Bisa Kita Ambil Dari Sumber Daya Hutan Pertanyaan Terakhir Kalau Tadi Ekowisata Dan Lain Sebagainya Nah Sekarang Mohon Dituliskan Satu Saja Yang Diinginkan Dari Sumber Daya Hutan Kita Kembali Slido Baik Dari Manfaat Manfaat Yang Sudah Dituliskan Di Atas Manfaat Apa Yang Paling Penting Bagi Ibu Dan Bapak Sekalian Ada Udara Oksigen Begitu Wah Uang Selalu Muncul Sumber Pendapatan Penyerap Karbon Dan Lain Sebagainya Nah Nampaknya Ini Lebih Banyak Menginginkan Environmental Services Lebih Menginginkan Oksigen Jasa Lingkungan Penyerap Karbon Mungkin Sedikit Sekali Yang Yang Menginginkan Kayu Sumber Uang Nah Sekarang Yang menjadi Permasalahan Adalah Kalau Misalkan Tadi Saya Ataupun Ibu Bapak Menginginkan Oksigen Dari Sumber Daya Hutan Tapi Apakah Ibu Dan Bapak Sudah Tidak Mau Lagi Kayunya Yang Menginginkan Kayunya Yang Menginginkan Apa Kayu Apakah Tidak Menginginkan Sumber Daya Yang Lainnya Manfaat Manfaat Yang Lainnya Dan Ini menjadi Satu Persoalan Ya Karena Keinginan Kita Banyak Dan Ini Agak Susah Kita Untuk Mengaturnya Ya Kalau Kita Lihat Jadi Harapan Harapan Kita Atas Sumber Daya Hutan Macem Macem Siapa Yang Harus Didulukan Siapa Yang Harus Dipenuhi Dulu Keinginannya Apakah Saya Harus Memenuhi Yang Menginginkan Oksigen Terlebih Dahulu Apakah Saya Harus Memenuhi Yang Menginginkannya Terlebih Dahulu Jadi Problemnya Sangat Banyak Sekali Ya Dan Permasalahannya Adalah Memang Benar Bahwa Sumber Daya Hutan Ini Bisa Memproduksi Beragam Barang Dan Jasa Tapi Tantangannya Ataupun Masalahnya Yang Sering Muncul Adalah Barang Barang Tadi Dan Jasa Jasa Tadi Sering Sifatnya Mecuali Eksklusif Ya Apa itu Mecuali Eksklusif Kalau kita Mengedepankan Manfaat Tertentu Manfaat Manfaat Lainnya Jadi Berkurang Jadi Kalau kita Tebang Hutan Kita Tebang Kemungkinan Akan Mengurangi Kemampuan Hutan Untuk Menyerap Karbon Akan Mengurangi Kemampuan Hutan Untuk Mengendalikan Banjir Kalau Hutan Kita Konservasi Sebaliknya Juga Kalau Pure Konservasi Misalkan Tentunya Apa Keinginan Keinginan Untuk Mendapatkan Apa Penghasilan Mendapatkan Uang Dari sumber Daya Hutan Itu Terabihkan Jadi Seperti Itu Dan Ini Menjadi Problem Nanti Dari Kawan-kawan Yang Ada Di Lapangan SDG Juga Seperti Itu Ada Banyak Sekali Ada Banyak Sekali Keinginan Bahwa Hutan Ini Bisa Mendorong Masyarakat Yang Lebih Sehat Bisa Masyarakat Terentaskan Dari Kemiskinan Dan Lain Sebagainya Tapi Kadangkala Tidak Mudah Untuk Mesinergikan Ini Dan Ini Menjadi Tantangan Yang Sangat Pelik Bagi Mencapai Ini Tadi Mewujudkan Berbagai Macam Keinginan Yang Ada Di Tengah Tengah Kita Di Dunia Ini Ada Berapa Milyar Gundul Ada 8 Milyar Mungkin Kalau Ditanya Satu-satu Keinginannya Berbeda-beda Sementara Sumber Daya Hutan Ini Sumber Daya Yang Sangat Terbatas Itulah Disini Kebijakan Hutan Itu Mainnya Disini Kebijakan Hutan Itu Apa Kebijakan Itu Adalah Social Bargating Processes Untuk Meregulasi Konflik Kepentingan Tadi Saya Katakan Kepentingan Atas Sumber Daya Hutan Ini Sangat Beragam Dan Cenderung Konflik One With Another Satu Dengan Yang Lainnya Itu Tadi Ber Konflik Dengan Satu Dengan Yang Lainnya Karena Memang Karakternya Berbeda Kita Mengedepankan Konservasi Ekonominya Terjadi Terabekan Dan Lain Sebagainya Kira-kira Polisi Magnet Seperti itu Mengatur Konflik Kepentingan Kepentingan Jadi Kebijakan Hutan Itu Adalah Proses Bagaimana Kita Mengatur Kepentingan Atas Sumber Daya Hutan Dan Kepentingan Ini Tadi Saya Katakan Sangat Sangat Beragam Dan Intinya Forest Policy Ini Adalah Siapa Yang Akan Mengelola Hutan Dan Untuk Apa Siapa Entah Negara Entah Korporasi Entah Masyarakat Entah Masyarakat Dunia Masyarakat Adat Masyarakat Lokal Dan Untuk Apa Untuk Konservasi Untuk Proteksi Untuk Produksi Dan Lain Seperti Kira-kira Forest Policy Seperti Itu Siapa Yang Nantinya Akan Mengelola Hutan Dan Untuk Apa Untuk Tujuan Apa Kira-kira Seperti Itu Ini Mungkin Saya Suka Sekali Suka Sekali Dengan Mungkin Mbak Sekar Juga Udah Pernah Melihat Ini Dulu Dengan Saya Bahwa Di Dunia Ini Ada 30 Apa 30% Dari Land Mesh Di Dunia Ini Itu Ditutup Oleh Sumber Daya Hutan Angka 30 Ini Kayaknya Sama Seperti Undang Undang Kehutanan Begitu Undang Undang Kehutanan Juga Memandatkan Minimal 30% Berupa Hutan Tapi Undang Undang Hutan Tentunya Tidak Berasal Dari Sini Dan Menjadi Pelik Sekitar 4 Miliar Hektar Hutan Di Dunia Ini 50% Di Antaranya Setengah Di Antaranya Hanya Dikuasai Oleh Lima Negara Hanya Dikuasai Oleh Lima Negara Kanada Amerika Rusia Brazil China Itu Merupakan Negara Negara Dengan Luasan Hutan Paling Besar Di Dunia Indonesia Tidak Masuk Di Sana Indonesia Mungkin Memang Terluas Ketiga Untuk Hutan Hutan Tropis Tapi Untuk Untuk Keseluruhan Indonesia Mungkin Peringkat 7 Atau Peringkat 8 Dan Bagaimana Untuk Negara Negara Ada 200 Negara Di Dunia Bagaimana Negara Negara Yang Tidak Mempunyai Sumber Daya Hutan Sumber Daya Hutannya Sangat Terbatas Sementara Mereka Juga Mempunyai Kepentingan Dan Juga Ingin Mendapatkan Manfaat Dari Sumber Daya Hutan Yang Ada Di Dunia Ini Bagaimana Mengaturnya Ini Menjadi Itu Apa Itulah Kenapa Proses-proses Politik Di Dunia Ini Tidak Lepas Dari Apa Penguasaan Hutannya Dan Juga Apa Dan Untuk Apa Ya Kira-kira Seperti Itu Jadi Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Ada Tiga Jenis Klaim Ada Tiga Jenis Klaim Atas Sumber Daya Hutan Kalau Mungkin Dekade Delapan Puluhan Kesana Klaimnya National Sovereinty Artinya Apa Sumber Daya Hutan Ini Merupakan Milik Dari Negara Tempat Dimana Hutan Itu Berarta Hutan 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 Indonesia Untuk Rakyat Indonesia Yang Rakyat Inggris Rakyat Rakyat Amerika Kita Tidak Ngurusi Dan bagaimana Mengaturnya Bagaimana Mengurusnya Bagaimana Mengelolanya Itu adalah Kedaulatan Dari Masing-masing Negara Tapi Ini Berubah Berubah Dari 80-an 90-an Sampai Sekarang Ada Klaim-klaim Lain Terutama Semenjak Rio Summit Semenjak 1992 Di UNCD United Nation Conference On Environmental Development Ada Tip-2 Klaim lain Yang menguat Bahwa Sumber daya Hutan Ini Juga Harus Dianggap Sebagai Global Heritage Bahwa Masyarakat Denmark Itu juga Mempunyai Klaim Atas Sumber daya Hutan Yang Ada Di Brasil Yang Ada Di Indonesia Dan Lain Sebagian Jadi Hutan Ini Harus Dilemati Harus Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dunia Dan Juga Menguat Klaim Tradisional Customer Right Ini 90-an 90-an Kesini Ini Ternyanya Sangat-sangat Kuat Sehingga Kayak Kebijakan Terkait Dengan Perhutanan Sosial Hutan Adat Dan Sebagainya Ini Adalah Merupakan Manifestasi Dari Menguatnya Klaim Klaim Tradisional Selain Klaim Global Heritage Kalau Global Heritage Mungkin Bentuknya Ada Misalkan Context Trade Payment For Environmental Service Dan Lain Sebagainya Tapi Saat Ini Ada Tiga Tiga Macam Klaim Atas Sumber Daya Hutan Yang Pertama Tentunya Adalah National Sovereignty Kedua Hutan Sebagai Global Property Global Heritage Dan Yang Ketiga Adalah Hutan Itu Merupakan Klaim Dan Hak Dari Masyarakat Adat Masyarakat Sekitar Hutan Dan Lain Sebagainya Nah Ini Menjadi Inti Dari Dari Apa Dari Lecture Kita Pagi Ini Jadi Karena Memang Itu Tadi Bahwa Saat Ini Menguat Trend Klaim Atas Apa Hutan Global Heritage Bahwa Hutan Itu Tidak Hanya Dinikmati Oleh Mereka Yang Tinggal Di Sekitar Itu Tidak Hanya Dinikmati Oleh Negara Negara Tempat Dimana Hutan Itu Berada Tapi Juga Internasional Sehingga Mulai 90-an Sampai Sekarang Ada Apa Proses-proses Resonansi Pranata Internasional Dan Transasional Dengan Kebijakan Di Level Domestik Ataupun Nasional SDG Sendiri Kan SDG Sendiri Kan Ini Merupakan Hasil Dari Proses-proses Internasional Tapi Apa Ini Coba Dielaborasikan Coba Dijamantahkan Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia Di Saat ini Nanti Pak Wanda Tentu Akan Banyak Cerita Tentang Bagaimana Elaborasi SDG Di Lapangan Bagaimana Tantangannya Apa Susahnya Dan Lain Sebagainya Jadi Kita Banyak Sekali Ada Norma Norma Internasional Norma Norma Internasional Kemarin Bumaharani Bicara Masalah Diskursus Diskursus Pembangunan Ini Juga Merupakan Yang Bergeser Dari Waktu Ke Waktu Ada Diskursus Economic Development Environmental Development Ada Diskursus Civic Environmental Dan Ini Secara Tidak Ada Diskursus Masalah Sustainable Development Ini Kan Ada Resonansi Dari Proses Internasional Ke Domestik Melalui Diskursus Bumaharani Sudah Menyampaikan Hal Ini Ada Norma Ada Aturan Internasional Aturan Terkait Dengan UN FCCC Aturan Terkait Dengan CBD Aturan Terkait Dengan CITES Dan Lain Sebagainya Ini Kan Juga Di Adopsi Di Level Domestik Belum Lagi Mengemuka Bagaimana Peran Peran Pasar Begitu Ya Peran Pasar Bagaimana Misalkan Konteks Sertifikasi Hutan Konteks Apa Bahwa Produk 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 Kehutaran Itu Harus Legal Dan Lain Sebagainya Ini Pasar Juga Ikut Mengatur Pasar Internasional Mengatur Ikut Mewarnai Bentuk Dan Warna Pengelolaan Hutan Di Indonesia Maupun Negara-negara Yang Lainnya Belum Lagi Apa Skema-skema Apa Misalkan Direct Access To Policy Making Misalkan Terkait Dengan Dulu Misalkan IMF IMF Memberikan Bantuan Kepada Pemerintah Indonesia Tapi Dia Mempunyai Persaratan Persaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 98 Itu Salah Satunya Adalah Misalkan Harus Ada Diregulasi Sektor Hutanan Misalkan Seperti Itu Ada Banyak Sekali Prasarat Yang Sangat Terkait Dengan Pengelolaan Hutan Dan Sektor Hutanan Di Indonesia Ini Kira-kira Mekanisme Bagaimana Bagaimana Peranata Internasional Norma-norma Internasional Ini Di Masuk Kedalam Masuk Dan Memwarnai Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Di level Domestik Ataupun Di level Internasional Dan Juga Nanti Operasionalisasinya Di Lapangan Ya Tadi Sudah Saya Sebutkan Ini Kira-kira Arsitekturnya Mbak Sekar Ini Dulu Tesisnya Ini Membahas Tentang UNCED Membahas Tentang UNFCCC CBD Dan Sebagian Ada Banyak Dan Ini Masing-masing Mempunyai Norma-norma Yang Berbeda Beda Jadi Terkait Dengan Terkait Dengan CBD Mungkin Itu Tidak Terkait Dengan Langsung Dengan Hutan Tidak Berhubungan Langsung Dengan Hutan Tapi Ada Kaitannya Biodiversity UNFCCC Mungkin Awal Mulanya Tidak Mengatur Hutan Secara 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 Explicit Tapi Belakangan Sektor Kehutanan Ini Menjadi Sangat Mewarnai Dari Proses-proses UNFCCC Mas Dito Di awal Juga Apa Di dalam UNCED Juga Menyampaikan Ada Forest Principle Agenda 21 Dan Banyak Sekali Norma-norma Internasional Yang Coba Diresonansikan Dengan Proses-proses Pengambilan Kebijakan Di Indonesia Tapi Warnanya Seperti Apa Warna Rejim Kehutanan Internasional Seperti Apa Jadi Ini Tentunya Tidak Lepas Dari Pertarungan Politik Antar Negara Di Dunia Jadi Normanya Rulnya Aturannya Itu Seperti Apa Itu Tidak 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 Bisa Dilepaskan Dari Bagaimana Proses-proses Politik Nanti Pak Wandoyo Tentunya Akan Sangat Apa Bisa Memberikan Pengayaan Terhadap Kita Beliau Terlibat Sangat Aktif Sekali Dalam Proses-proses Internasional Tapi Tapi Kalau Kita Lihat Kita Lihat Ada Berbagai Macam Program Nah Hal-hal Tadi Sangat Di Sangat Diwarnai Oleh Gaya Kebijakan Dari Masing-masing Negara Norma Norma Internasional Tadi Saya Katakan Itu Pertarungan Antar Negara Dan Masing-masing Negara Gaya Kebijakan Keutanya Berbeda Beda Ini Ada Empat Tipologi Ada Empat Tipologi Yang Kita Tuliskan Di dalam Buku Ini Tipologi Kebijakan Kehutanan Dari Negara-negara Di Dunia Itu Didasarkan Pada Yang Pertama Tingkat Kemakmuran Dan Juga Seberapa Kaya Negara Tersebut Atas Sumber Daya Hutan Luas Perkapital Hutannya Berapa Jadi Misalkan Negara-negara Yang Sangat Makmur Sangat Makmur Dan Dia Mempunyai Luasan Hutan Perkapital Relatif Rendah Seperti Belanda Denmark Jerman Sebenarnya Agak Kekanan Dia Sumber Daya Hutannya Juga Tinggi Jepang Yuge Itu Sumber Daya Hutannya Sangat Terbatas Tapi Mereka Makmur Fokusnya Apa Fokusnya Tentunya Adalah Lingkungan Berbeda Dengan Negara-negara Negara-negara Yang Dia Makmur Yang Dia Makmur Apa Tapi Luasan Hutannya Sumber Daya Hutannya Sangat Besar Sangat Luas Dia Mungkin Tidak Memfokuskan Pada Konservasi Saja Tapi Lebih Bagaimana Mendorong Sustainable Development Gak Mau Kita Punya Sumber Daya Hutan Kok Tidak Dimanfaatkan Amerika Dia Hutannya Sangat Besar Sekali Dia Salah Satu Penghasil Kayu Terbesar Di Dunia Kanada Juga Dia Juga Tetap Melakukan Eksploitasi Tapi Eksploitasi Seperti Apa Diarahkan Ke Yang Berkelanjutan Berbeda Dengan Negara-negara Negara-negara Apa Yang Mungkin Luasan Hutannya Sumber Daya Hutannya Tinggi Tapi Dia Belum Terlalu Makmur Mungkin Lebih Mendorong Pada Pertumbuhan Eksploitasi 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 Kita Mungkin 30 Tahun Kemarin Mungkin Masih Di Sana Dan Kita Mencoba Mengarah Ke Kuadran Yang Atasnya Kira-kira Seperti Itu Dan Tadi Saya Katakan Bahwa Warna Ataupun Cita rasa Dari Norma Kebijakan Internasional Itu Tidak Lepas Dari Pertarungan Politik Di antara Negara-negara Yang Secara Garis Besar Saya Kategorikan Menjadi Empat Ini Kira-kira Seperti Itu Dan Sebagai Penutup Tadi Saya Katakan Ada Banyak Sekali Di Rezim Internal Ada Banyak Sekali Norma Ada Banyak Sekali Aturan Sistem Decision Making Tapi Memang Seringkali Dia Tercerah Berat Terfragmentasi Tidak Berhubungan Satu Dengan Yang Lainnya Dan Seringkali Tujuan 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 Prinsip Dan Norma Norma Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya Dan Seringkali Disandera Oleh Beberapa Pihak Yang Sengaja Mendesain Negosiasi Berjalan Macet Misalkan Maling Gampang Misalkan Tidak Amerika Keluar Dari Dulu Kyoto Protokol Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Dia Memang Tidak Menginginkan Untuk Berkontribusi Terhadap Upaya Mitigasi Climate Change Karena Memang Fokus Dari Amerika Ini Tidak Konservasi Dia Juga Menginginkan Sumber Daya Hutan Ini Juga Untuk Kepentingan Kepentingan Eksploitasi Kira-kira Seperti Itu Dan Sebagai Penutup Saya Katakan Ragam Kepentingan Negara Di Dunia Ini Banyak Sekali Dan Tujuan SDJ Ini Tadi Merupakan Manifestasi Dari Negosiasi Ataupun Proses-proses Politik Antara Negara Tadi Kira-kira Seperti Itu Mbak Sekar Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Mungkin Nanti Pak Wanda Bisa Memberikan Elaborasi Lebih Lanjut Di Paparan Beliau Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Profesor Maridi Terima Terima kasih.